Seorang warga bernama Soekarlan didampingi kuasa hukumnya Rahmadi Gelentam mendatangi kantor bawah selu Kalimantan Tengah untuk menyerahkan bukti tambahan terkait laporan dugaan pelanggaran Pilkada Kaltang, Kamisiang. Kuasa hukum pelapor mengatakan kliennya melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan program serta ketidaknetralan ASN maupun pejabat lainnya yang diduga menguntungkan salah satu calon kepala daerah. Beberapa pejabat yang dilaporkan diantaranya Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran serta pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Kaltang Agustiar Sabran Edy Pratowo. Selain itu pejabat lainnya yang dilaporkan yakni Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kepala Dinas Sosial Kalimantan Tengah serta beberapa komisaris PT Bank Kaltang. Jadi kita duga ada jelahgunaan kewenangan program yang menguntungkan pasangan calon yang dilakukan saya langsung sebut Gubernur Kalimantan Tengah, kemudian Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang juga incumbent dalam istilah kurangnya itu. Kemudian ada beberapa Kepala Dinas Perangkat Daerah. Pelanggaran ini terjadi kita hitung mulai tanggal 23 Maret 2024 sampai penetapan pasangan calon dan sampai nanti mungkin penetapan pasangan calon terpilih. Yang tegas soal ini, bahwa apa yang disebut dalam pasal itu tadi tidak boleh menyalahgunakan program kewenangan yang menguntungkan pasangan calon tertentu baik di daerah pemilihan sendiri maupun di daerah lain dalam tempoh 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih. Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawas Luh Kalteng mengatakan pihaknya akan melakukan kajian awal selama dua hari terhadap laporan tersebut. Jika hasilnya memenuhi unsur formal maupun material maka akan dilakukan registrasi dan akan melanjutkan ke tahap selanjutnya hingga tahap klarifikasi terhadap terlapor. Dari bawas itu sudah kami terima, tanda terima yang sudah kita berikan juga kepada perlapor ada formulir khusus ya sebagai tanda terima kemudian tidak lanjut di bawas Luh tentunya kita akan tangani sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam per bawas Luh 8 tahun 2020. Nah kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan kajian awal kemudian kalau misalnya kajian awalnya itu memenuhi unsur formal material maka kita akan melakukan registrasi. Ya karena dugaannya ini kan berkaitan dengan tindak pidana pemilihan dan juga netralitas. Untuk tindak pidana pemilihan setelah registrasi dalam 1x24 jam kita akan lakukan pembahasan di Sentral Gakumdo yaitu Sentral Penagakan Hukum Terbang. Kalau di kajian awal itu memenuhi unsur formal material ya maka kita registrasi. Ketika di registrasi maka kita akan melakukan pengkajian. Nanti pengkajiannya terlapor kita akan panggil ke menterbawaslu untuk melakukan klarifikasi. Jika memenuhi syarat laporan nantinya laporan tersebut akan ditindak lanjuti melalui Sentra Gakumdo oleh aparat penegak hukum dan bawaslu. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Sertajaya melaporkan.